Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel S Detainable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini kita akan Ngebahas Codeless Rotary Hammer Yang harganya 1 jutaan aja nih Ya ini harganya 1,3 ada yang lebih bahkan ada yang kurang Tergantung daerah ya Ya kali ini kita bahasnya dari brand Molar Dengan harga segitu saya rasa itu terjangkau Sekali ya kita itu udah ngedapetin 2 baterai 40Ah plus charger Jadi bisa dikatakan ini udah komplit lah Nah tapi kita harus tau dulu nih Buat teman-teman yang memang lagi melirik produk ini Kita cek dulu kira-kira Apa kelebihannya dan apa aja kekurangannya Agar nanti pas beli gak kecewa Dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Oke ya jadi langsung aja kita mau cek Dalam paket penjualannya dulu nih Untuk covernya udah cukup kuat ini ya Oke langsung kita lihat ini untuk isinya Yang pertama jelas disini ada buku petunjuk manual Oke lanjut disini kalau kita perhatikan ada handle Handlenya seperti ini Ini masih dari plastik ya Belum ada rubbernya Oke lalu teman-teman perhatikan ini ada charger Untuk chargernya masih sama seperti yang produk Molar yang kita review sebelumnya Untuk speknya disini ya Biasa ya 20V ini Tidak ada keterangannya Lalu disini ada baterai Satu sudah terpasang dan satu lagi Ini ya sebagai cadangannya Untuk speknya disini ada tipenya CHD 20826 Oh itu Tipe untuk Bornya ya Untuk rotary hammernya Bukan khusus ke baterai Jadi dia itu 20V 40Ah Oke lanjut Disini langsung ada unitnya Terasa berat ya Nah seperti ini Nah ini mantep nih ya Konstruksinya untuk bagian hammernya ini dia Mirip ya seperti yang elektrik Yang pakai kabel pada umumnya Kita mau lihat nanti bagaimana performanya Apakah oke atau enggak Oh ya disini ada Ini ya Untuk stoppernya Untuk pembatas kedalamannya Dan dia sudah terbuat dari Besi Atau dari metal Jadi ini diletakkan disini nanti Waktu kita mau pasang Mau ngebor ya Sebagai pembatas kedalamannya Cukup keras Agak sulit Ya mungkin karena belum dibiasakan Oke ya kita angkat untuk unitnya Oke kita cek dulu ya Untuk spesifikasinya Disini kita lihat ada brandnya Molar Profesional Codeless hammer drill Dengan tipenya CHD20826 Untuk impact frekuensinya 0-3200 per menit Dan untuk speednya 0-1200 RPM Itu untuk putaran tanpa beban ya Ya disini juga enggak dijelaskan Ada berapa untuk impact energinya Entah berapa Joule ya Nanti akan saya coba Cari lagi Oke lanjut disini Kita lihat dari fitur-fitur ya Untuk fitur-fiturnya Ini termasuk lengkap sih Termasuk disini Ada keempat mode-nya ya Yang pertama disini Untuk mode drilling biasa Dia tanpa hammer ya Misalkan untuk ngebor kayu Ataupun ke besi Lalu ini yang atas Untuk ngebor ke tembok Atau ke beton ya Dia ngebor sekaligus Ada pukulannya Dan yang ketiga ini Untuk pindah posisi Vertikal ataupun horizontal Misalkan kita Menggunakan Pahat bobok yang pipih Lalu yang ini Yang mode hammer Dia tidak mutar Melainkan dia hanya Memukul saja Seperti jack hammer ya Misalkan untuk bobok Dan lain-lain Oke fitur selanjutnya Biasa disini ada trigger Dan ini ada reversible Dia belum punya LED ya Dan disini ada indikator Dan indikatornya ini Kalau teman-teman perhatikan Nah dia ada untuk Mode settingan kecepatan Itu kalau di gerinda ya Tapi disini tidak berfungsi Mungkin modulnya sama Tapi disini tidak berfungsi Dan disampingnya itu Ada indikator untuk baterainya Oke itu aja sih Untuk fitur-fiturnya Kalau dari build quality-nya sendiri Ini yang saya lihat ya Ya udah bisa dikategorikan Lumayan Dari finishing-nya sih Kalau kita nilai Agak kurang rapi ya Disitu ada Plastik-plastik yang sisa gitu Tapi ya gak masalah sih Secara Untuk build quality-nya Ini menurut saya Udah standar ya Udah tidak mengecewakan lah Dan untuk rubber-rubbernya Ini juga Tergolong rapi sih Kalau saya nilai ya Dan untuk handling-nya juga Ini menurut saya Udah lumayan nyaman Karena ada karet-karetnya gitu Dan disini teman-teman Bisa perhatikan Ya bisa dikatakan Udah Cukuplah Tidak mengecewakan Ya lanjut kita akan Cek untuk spesifikasinya ya Real atau enggak Nanti kita tes semua Sekarang kita mau cek Untuk beratnya dulu nih Untuk beratnya Menurut saya ini Lebih berat ya Ketimbang yang Brand-brand lain Tapi gak tau Ini mau kita tes aja Kira-kira Seberat apa Ya ini dengan Baterainya 40Ah Lebih dari 3kg ya 3kg 2 ohn gitu Hampir 3,5kg Ya lanjut Kita tes Untuk RPM-nya Gak nyampe seribu ya Sekarang coba Kita ulang Ya hanya 920 Sekian-sekian Oke kalau gitu Kita coba aja ya Kita tes Kira-kira bagaimana Performanya di lapangan Oke langsung aja Nah baik Untuk alat tesnya Kita masih menggunakan Yang matabor Yang 20mm ya Kita coba Ke beton K200 Kira-kira Bagaimana hasilnya Kita langsung coba Saja Sekarang kita mau coba Penggunaan normal aja Tekan-angkat 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 oke ya pemakaian normal gak ada masalah oke sekarang kita coba mode hammernya ya mode bobo oke untuk sekelas beton K200 itu udah mantap sekali ya satu dua 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 kita tunggu ya 41 37 40 41 ya masih dalam kategori normal ya nah oke ya teman-teman ya jadi setelah saya coba tadi hmm begini ya untuk kesimpulannya oke yang pertama kita bahas dulu dari performa ya maksudnya performa itu kan luas jadi kita bagi-bagi lagi ada performa mesin, ada performa baterai dan lain-lain gitu ya jadi kalau masalah mesinnya ini saya akui ini oke oke sekali ya karena apa itu tadi sudah saya coba dan setelah saya cari informasinya ternyata dia ini untuk impact energy-nya sudah 2 Joule ya yang artinya ini lebih besar dari 2 board 2 board rotary hammer yang kita bahas sebelumnya yang harganya bisa dikatakan kelas lebih mahal kalau belum lihat itu linknya bisa teman-teman klik itu yang punya ingko dan punya dolish itu bisa saya katakan untuk performa dari mesinnya ya untuk pukulannya itu lebih kerasa yang ini itu tadi pas kita ngebor pertama kali itu asli itu enak sekali rasanya itu hampir-hampir mirip dengan yang rotary hammer pakai kabel dan ini yang pakai baterai ya itu tadi saya rasakan yang pertama kali itu nyaman tanpa kendala mantap lah pokoknya impact-nya itu nendang sekali hal itu bisa terjadi mungkin karena dia impact energy-nya memang lebih tinggi ya dari kedua rotary hammer yang kita review sebelumnya dan untuk bodinya teman-teman perhatikan ya dia di bagian gearbox-nya ini gearbox atau apalah gitu namanya ya dia itu sama persis seperti yang punya rotary hammer yang elektrik ya kalau yang dolish dan ingko kemarin kan dia bukan yang seperti ini ya dia kesannya lebih kecil gitu dan ini teman-teman perhatikan dia hampir mirip-mirip bentuknya dengan yang punya boss punya makita dan lain-lain ya untuk bentuk dari mekanismenya ya mungkin aja mirip-mirip makanya feel-nya itu agak-agak mirip juga jadi kalau masalah mesinnya ini menurut saya walaupun dia itu harganya kelasnya lebih murah tapi speknya dia lebih tinggi dari yang kita bahas dua bor dua rotary hammer yang kemarin makanya dia itu lebih enak dipakainya ke beton-beton yang seperti yang kita coba tadi nah namun tadi teman-teman tentunya lihat ya saya mengalami kendala yang dimana pengeborannya itu mati ya mati di tengah-tengah pengeboran gitu itu apa kendalanya setelah saya cek ya ternyata baterainya itu saya ada trouble ya disini ya sedikit ya sebenarnya udah saya cas sih tapi itu tadi waktu saya hajar saya tekan terus-menerus itu tadi langsung keputus gitu arusnya itu terjadi karena apa dan ternyata bukan baterainya habis melainkan ya baterainya ini gak sanggup ya gak sanggupnya kenapa dia ini kan di dalamnya ada berbagai modul ya seperti yang kita sebut BMS lah ya untuk baterai manajemen sistemnya dan disitu ada berbagai macam komponen juga yang tugasnya itu mengantarkan arus untuk ke mesinnya gitu ya jadi baterai itu gak langsung ya gak langsung dari sel ke mesin gak itu tentunya ada modul lagi nah disini yang saya alami tadi untuk baterainya yang pertama itu saya alami seperti bau gosong gitu itu udah saya yakin ini pasti BMSnya bermasalah ya mungkin ya entah kebakar atau apa gitu dan saya yakin ini mosfetnya yang jebol karena dia ini kan untuk mesinnya membutuhkan energi yang besar ya untuk mensupply dayanya agar mesinnya itu bisa bekerja dan tadi gitu enak-enaknya pas ngebor tiba-tiba bau gosong gitu dan ternyata ya memang gitu terjadi dan bukan hanya yang punya molarnya ya ini yang baterai yang bawaan punya dia yang 4Ah dan itu tadi yang saya coba lagi kedua itu menggunakan baterai gerindanya molar juga itu yang 60Ah dan setelah saya tes juga ujung-ujungnya mati padahal mas lagi enak-enaknya tuh ya dan ternyata ya bau gosong gitu ya itu saya yakin mosfetnya yang jebol ya ya paling gak harus ganti BMS lagi nih sekitar 40 ribuan kalau gak salah ya ya itu ya mungkin itu aja sih permasalahannya dia BMS-nya gak tahan ya ya makanya untuk mesinnya ini dia udah mantap dan energinya itu dari baterai ini tidak bisa mensupply kebutuhannya makanya dia itu kebakar nah disini ya kenapa untuk sekelas Dewalt itu bikin baterai yang flex pole ya itu untuk mensupply kebutuhan mesin yang memang benar-benar gede gitu jadi menurut saya mesinnya ini yang dari molar ini ini udah tanpa kendala ya udah mantap sekali walaupun dia bisa dikatakan kelasnya ya bukan kelas yang tinggi ya tapi secara spek dia itu udah enak untuk kerja ya udah mantap melainkan ya kekurangannya di itu tadi baterai menurut saya baterainya ini kurang bagus ya jadi saran saya sih ya untuk teman-teman yang mau ambil produk ini jangan dipakai untuk seperti yang saya coba tadi itu sampai pakai matabor 20 mili lagi ya gak sanggup ya itu kita tadi hanya mengetes aja kalau memang penggunaannya di bawah yang saya bikin tadi mungkin hanya matabor 12 mili 13 mili itu saya yakin bukan saya yakin ya mungkin mungkin ya gak masalah tapi kalau dipaksa seperti yang saya coba tadi hati-hati aja nanti BMSnya bisa bisa kebakar dan ya saya yakin sih MOSFET tapi belum saya cek belum saya bongkar soalnya saya cas kedua baterai ini menjadi korban tadi ya ini udah gak bisa lagi di cas ya lampu indikatornya gak nyala apalagi ya kalau bukan BMSnya rata-rata memang kena MOSFET tapi kalau teman-teman udah punya baterai Makita mungkin yang 5Ah atau lebih kan slotnya sama nih yang Molar juga pakai slot LXT model Makita ya nah itu tuh dipasangin ke sini saya yakin bakal mantap sekali untuk mesinnya bisa dikatakan ini speknya udah mantap dan dikasih lagi baterai yang memang udah mantap itu baru keren oke ya jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya share untuk video kali ini ya mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau dikoreksi silahkan aja sayangnya juga gak selalu bener ya saya juga sering salah ya hanya sekedar menganalisis saja kalau memang ada kesalahan tolong dikoreksi oke mungkin segitu dulu jadi bisa buat gambaran buat teman-teman yang lagi mengincar produk ini udah tau ya kira-kira bakal dapet yang seperti apa dan semoga gak kecewa setelah dibeli oke jadi semoga video dimana-mana kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh